Selamat sore Sobat Medkom, halo apa kabar? Semoga puasanya masih semangat ya pada sore kali ini. Nah pada episode kali ini, Ngabuburit Sehat bareng Medkom.id dan Eka Hospital Permata Hijau, kali ini akan membahas tentang buka puasa pakai enak-enak yang harus dihindari. Nah sebenarnya buka puasa itu emang paling enak ya, makan gorengan, makan kolek, kolek pisang, atau enggak es. Itu kan manis-manis, itu enak banget tuh Sobat Medkom. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari Eka Hospital Permata Hijau, yaitu Dr. Winda Permata Bastian, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Eka Hospital Permata Hijau. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore mbak. Apa kabar dokter? Sehat ya. Sehat. Nah kalau misalkan makanan enak-enak gini dokter sebenarnya suka nggak sih konsumsi? Iya, kalau untuk makanan ini semua pasti ya, kalau yang enak-enak semuanya pasti suka. Oke, kalau misalkan sebelum masuk topik tentang makanan sehat, makanan yang enak-enak itu sehat nggak sih teman-teman? Kita mau nanya dulu nih, dokter sebenarnya pola makan yang baik saat berbuka puasa itu seperti apa sih? Oke, pola sehat ya. Kalau misalnya pada saat berbuka itu memang kita dianjurkan tidak buru-buru. Itu sunnah rasul juga ya teman-teman. Jadi pada saat berbuka kita harus membatalkan dulu dengan minum air putih atau air mineral ya. Kemudian lalu kita mengkonsumsi yang manis-manis. Jadi memang dianjurkan mengkonsumsi yang manis tapi tidak berlebihan. Misalnya kurma atau buah-buahan karena itu manisnya alami. Lalu baru istirahat sejenak atau kalau mau sholat maghrib baru kita mengkonsumsi untuk makan besarnya. Begitu. Oh begitu. Nah tapi dok, barangkali nih kan kita kan demen banget ya langsung makan gorengan, langsung makan es. Itu sebenarnya sehat nggak sih dok? Oke, memang yang disebutkan tadi kan cukup enak ya. Bahkan itu sering sekali kita pada saat buka puasa sering langsung menghabiskannya. Pada saat azam langsung dihabisin gorengan gitu. Tapi sebaiknya yang dianjurkan memang tidak buru-buru ya. Jadi kita harus mengkonsumsi air putih dulu. Kemudian yang manisnya alami tadi seperti kurma, disarankan yang ganjil sesuai sunnah rasul ya. Kemudian kalau tidak ada boleh konsumsi buah. Atau memang kalau memang ada kue adanya boleh yang manis. Tetapi tidak berlebihan, porsinya secukupnya gitu. Jadi kalau untuk makanan gorengan itu kita boleh tetapi nanti setelah makan besar. Jadi pada saat berbuka disarankan yang itu dulu, baru nanti kita istirahat. Kemudian untuk sholat, baru setelah itu berbuka puasa dengan makanan yang besar. Atau kalau memang mau makan yang besar sebelum sholat maghrib itu juga boleh. Tetapi dengan porsi yang secukupnya lah. Tidak berlebihan ya. Oke. Tadi dokter nge-highlight soal tentang meminum air mineral dulu ya kan. Sebenarnya kalau misalkan minum yang lain dulu itu boleh nggak sih dok? Oke. Misalnya minum teh manis panas ataupun itu. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya. Jadi untuk minum air putih ataupun teh manis panas itu boleh dianjurkan. Tadi manisnya sewajarnya. Kecuali minuman soda atau kopi pada saat berbuka itu tidak dianjurkan. Karena nanti ya istilahnya kaget perutnya gitu ya. Jadi itu kita tidak sarankan. Nah kemudian kalau misalnya konsumsi susu hangat itu boleh. Konsumsi susu hangat? Tapi kalau kayak es buah mungkin sebaiknya diundur setelah makan besar. Supaya lebih aman. Menghindari kaget ya perutnya ya dok? Iya istilahnya. Nah kalau misalkan secukupnya sebenarnya batasan yang benar tuh bagaimana sih dok? Oke kalau untuk secukupnya tuh misalnya konsumsi gula per hari itu kan 50 gram per hari ya. Untuk konsumsi manis jadi tidak lebih dari 4 sendok makan. Nah jadi pada saat sahur sudah buka juga udah. Jadi secukupnya aja makannya tidak disarankan. Misalnya yang terlalu berlebihan atau makannya sampai 3 porsi. Itu tidak disarankan. Nanti akan timbul efek-efek yang tidak mengenakan ke perut. Misalnya ke lambung jadi begah, sebah ya. Sehingga kita tidak bisa beribadah gitu. Kalau misalkan makanan yang harus dihindari sebenarnya apakah emang cuma yang manis-manis aja atau yang berlemak jenuh aja itu tuh apa aja sih tipe makanan yang harus dihindari saat berbuka puasa? Oke kalau untuk jenis makanan yang harus dihindari ya. Yang pertama tadi minuman. Pertama minuman dulu ya. Yang soda atau kopi itu sebaiknya dihindari pada saat berbuka puasa. Jadi konsumsi air putih ataupun mungkin teh manis panas itu lebih baik. Kemudian untuk makanan yang dihindari sebenarnya yang manis boleh tadi sewajarnya. Kemudian makan berbuka kemudian ya seperti 4 sehat 5 sempurna itu ya. Jadi makannya satu piring ada nasi, ada sayur, ada proteinnya. Yang dihindari mungkin lebih dari satu porsi. Nah itu kita harus hindari. Karena itu kalau berlebihan akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi lambung. Karena tadi puasa itu kan 12 jam ya kita lebih berpuasa. Jadi untuk menormalkan keseimbangan di lambung kita ya. Jadi kita membatalkannya dengan yang manis dulu baru kita cukupkan asupan makanannya dengan misalnya dengan nasi dan cukup protein. Kemudian karbohidrat, kemudian lemaknya. Jadi tidak berlebihan. Misalnya yang dihindari seperti yang terlalu gulai gitu. Tapi sewajarnya masih boleh. Dan disesuaikan dengan kondisi penyakit dari masing-masing individu. Oke. Terus kalau misalkan nih ya kan biasanya nih orang-orang nih kayak habis makan makanan manis langsung pusing langsung apa. Itu tuh sebenarnya ada bener gak sih dok ada risiko pendeknya ketika kita mengonsumsi makanannya manis atau enggak lemak yang berjenuh. Oke. Kalau untuk konsumsi makan manis yang berlebihan itu akan mengakibatkan kondisi hiperglykemi. Jadi ada salah satu gejalanya yaitu pusing berlebihan ataupun mengantuk. Makanya itu akan mengganggu ibadah selanjutnya. Itu untuk orang sehat. Kalau individu tersebut sudah menderita misalnya penyakit diabetes berarti itu juga cukup berbahaya ya untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu manis. Kemudian tiba-tiba dia akan terjadi keadaan namanya hiperglykemi. Jadi gulanya itu terlalu tinggi setelah dia berpuasa cukup lama. Jadi itu akan cukup mengagetkan istilahnya shock di tubuhnya. Nah itu yang perlu dihindari. Gitu. Kalau misalkan ini kan kita puasa Ramadan satu bulan ya dok. Terus satu bulan ini kita bakal ada gorengan, es gitu kan. Gula, lemak jenuh itu penuh semakan satu bulan itu. Itu tuh sebenarnya ada gak sih risiko penyakit yang mungkin aja bisa kita alami ke depannya? Mengenai? Mengenai itu satu bulan itu kita penuh makan kayak gitu. Kayak gorengan. Oh iya. Jadi kalau makanannya tidak kita jaga selama sebulan tentunya ada efeknya ya. Kalau satu hari saja mungkin masih bisa dikompensasi tubuh. Tapi kalau terus-terusan makan gorengan itu pasti yang pertama kadar gula darah meningkat atau disebut dengan kondisi hiperglykemi. Yang kedua akan menimbulkan ya obesitas ujung-ujungnya karena udah sebulan ya. Jadi pasti berat badan akan naik berlebih. Nah kondisi hiperglykemi itu juga banyak komplikasinya. Misalnya dia sudah dengan kondisi penyakit yang diabetes kemudian makannya tidak terjaga akan mengakibatkan keadaan yang cukup serius. Jadi hiperglykemi itu bisa ada salam muntah ataupun pusing berlebih yang mengakibatkan bisa ke rumah sakit. Gitu. Terus dok kalau misalkan olahraga yang cocok nih abis makan kayak gitu tuh cocoknya pakai olahraga apa sih dok? Oke jadi pada saat berpuasa kita tetap dibolehkan untuk berolahraga. Olahraganya ngeringan aja misalnya jalan kaki ataupun sepeda statis tapi disarankan di waktu sore. Jadi pada saat menjelang berbuka dan tidak terlalu berlebihan ya. Pokoknya semua yang berlebihan itu tidak disarankan. Oke. Nah berikan mungkin berikan pesan untuk reminder kalau Sobat Merkem nih janganlah makan-makan yang berlebihan gorengan atau es-es gitu mungkin bisa disampaikan. Oke jadi kalau teman-teman dalam berpuasa ini sebaiknya kita tetap menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama untuk membatalkan puasa tetap mengkonsumsi air putih kemudian tetap disarankan untuk memakan kudapan manis. Jadi boleh kurma ataupun kue sewajarnya. Kemudian baru mengkonsumsi makan yang besar dalam satu porsi saja. Lalu untuk olahraga itu tetap disarankan. Jadi mitos-mitos yang di luar yang bilang pada saat berpuasa tidak boleh berolahraga boleh saja. Tetapi disarankan di dekat waktu berbuka puasa. Jadi pas mau menjelang buka puasa mungkin bisa olahraga gitu. Oke. Sebelum menutup jumpa kita pada hari ini aku mau tebak-tebakan nih sama dokter Winda. Dok apa bedanya fitness sama fitness? Fitness sama fitness? Iya fitnah sama fitness apa bedanya? Apa tuh Pak? Menyerah? Menyerah. Kalau fitnah itu kejam, kalau fitness itu ke gym. Jadi daripada kita fitnah di bulan puasa lebih baik kita nge-gym karena habis makan yang enak-enak Sobat Medkom. Baik kita akan mengakhiri sesi pada kali ini. Saya Ulia dan dokter Winda pamit undur diri dan selamat berbuka puasa Sobat Medkom. Sub indo by broth3rmax